Berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik Presiden Jokowi Dodo dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen Jakarta Jumat 16 Agustus menyampaikan pesan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang telah bersama membangun Indonesia selama 10 tahun masa pemerintahannya Ia mengaku sejak hari pertama dirinya menyadari bahwa ada banyak gelombang dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan Namun di penghujung masa jabatannya berbagai pencapaian telah berhasil diraih seperti daya saing yang meningkat dari sebelumnya di peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024 juga kemampuan Indonesia untuk tak lagi mengekspor bahan mentah tanpa mengolahnya terlebih dahulu di dalam negeri meski bukannya tanpa sandungan dari berbagai negara lain Presiden turut menyoroti berbagai upaya dalam memodernisasi hukum di Indonesia Di penghujung pidatonya ia pun menyampaikan pesannya pada Presiden terpilih Prabowo Subianto Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024 izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto Ia pun memanjatkan doa agar Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan Dalam rangkaian pidato tadi kita disebutkan ada perbedaan bahasa, budaya, keyakinan, bahkan perbedaan pandang Terima kasih telah menonton!